Iya, ada yang pas kesini ganya dia Jangan flashback ya Ya! Assalamualaikum! Assalamualaikum, brother and sister Welcome back to our channel, ini kan Project Dan sekarang harinya kita main-main games Udah lama banget kan, ini kan Project tidak jalan-jalan Tidak main games-main games yang di luar-luar gitu Karena memang kesibukan juga dari gue yang harus syuting di TV Ada beberapa program TV yang mengharuskan gue syuting dari beberapa hari dalam seminggu Yang hasilnya kita jarang main-main, jarang jalan-jalan lagi Tapi hari ini spesial banget karena pas banget hari libur Dan gue langsung ngajak aja Ojay dan Arief dan Mas Bagus untuk bisa main games jalan-jalan Tapi gak jalan-jalan juga sih, ini sih deket banget sih dari apartemen Ini tuh gue lagi mau ngajakin mereka main trampolin Yang seru banget yang ada di daerah kelapa gading yang tidak jauh dari apartemen Tapi ngeselinnya adalah biasa nih, si Ojay gua gak ngerti lagi Dia kalo... Ehh... 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 Coy... Aik, Coy... Mohon maaf Coy, Coy, Coy... Ah... Dia gak bilang-bilang loh Ini main trampolin, Bapak mohon maaf bukan main bola Dia gak ada bola nih Gue kira... Buat main di dalam kenapa bapak bawa keluar? mikirin pussel ini iya bukan kalo pussel bom street bom street artinya? bom street salah gua baca ini sampe episode berikutnya juga dia gak akan bisa mengartikan ayo Ci, kita main Ci jadi gua pikir dia tadi tidak dateng ataupun telat gak tau nya dia udah nyampe duluan udah di dalem dia bahkan dia udah punya bolanya kan janjian jam 2 gua udah nyampe langsung kesini gua tadi makan nasi bebek dulu iya dulu kelamaan tapi gua agak menyesal karena gua ngebayangin di dalem itu kan kita bakal main yang trampolin gitu kan iya lalu lu bawa bebek nih disini iya bawa bebek gua takut dia terbang dan keluar lagi dan dia hidup lagi oke guys jadi ikutin keseruan kita di dalem nanti kita bakal ngapain aja nanti gua juga bakal challenge OJai juga gua juga jandian sama Arief mudah-mudahan dia dateng dan bisa ikut main games juga sama kita di dalem let's go lembak dulu guys di galimang wih si galimang dingin ya kepala saya ya iya apaan nih ini kok diinjak ini kok diinjak oh gitu udah nih udah siap lanjut keren banget guys jadi sini protokol kesehatannya luar biasa ketat juga nah sekarang kita sudah bersama Mas Adit perwakilan dari Bound Street di Kelapa Gading yang akan ngobrol-ngobrol dulu nih seputar Bound Street nih ya kita kan penasaran juga nih ini tempat ini dari kapan sih perdirinya Mas Adit? sebenernya kita udah dari 2016 2016 iya kita di akhir 2016 kita udah buka dan kita hanya punya satu cabang aja di sini di sini aja di Kelapa Gading aja betul di Kelapa Gading aja walaupun ada beberapa tempat trampolin lainnya tapi Bound Street ini cuma satu di Kelapa Gading betul cuma satu aja di Kelapa Gading betul cuma satu aja di Kelapa Gading oke dan juga biasanya kalau yang main di sini tuh range umurnya bebas gak sih? range umurnya sebenernya bebas jadi kalau untuk yang anak kecilnya itu di batasnya itu 80 cm udah bisa main aduh 80 cm lewat lewat dikit ya lewat dikit iya 120 cm gue oh 120 cm lumayan masih lewat masih lewat dan juga ada apa aja nih permainan di dalam Bound Street ini kita ada favoritnya itu ada climbing wall climbing wall iya terus ada namanya foam pit foam pit jadi habis locat bisa masuk ke busa-busa wah ya seru tuh kayaknya tuh terus ada namanya itu airbag biasanya anak-anak yang muda kita kan ada Bound School juga tuh oh ada Bound School iya anak Bound School tuh biasanya paling favorit abis dari trampolin dia locat ke airbag berapa sih tiket masuk di sini? tiket masuk kasih tau temen-temen juga sih untuk weekend kita di promo 130 ribu 130 ribu untuk satu sesi nya 2 jam satu sesi 2 jam iya untuk weekdays kita 110 ribu oh pedas dikit ya sama sesinya 2 jam juga per sesi lumayan terjangkau buat temen-temen semua nih buat ngisi weekendnya buat ngisi waktu luangnya cuy ya untuk olahraga sama happy-happy dan denger-dengar juga disini protokol kesehatannya luar biasa keren juga nih sampai ada pembatasan jumlah pengunjung juga ya betul saat ini kan kita lagi masa PSBB PPKM betul jadi kita dibatasin sampai 25% aja jadi itu kisaran 30 orang yang ada di arena oh sedikit sekali jadi tapi dengan jumlah tersebut menjamin dan meminimalisir resiko terpapar covid cuy jadi jalan-jalan lebih terjaga iya dan juga dari depan udah ditembak juga suhu segala macem sampai ke apa namanya sanitizer juga segala macem dan jangan khawatir buat main disini buat happy-happy sama keluarga dan temen-temen kalian semua ya oke penasaran? mau ngapain aja kita nanti di dalem mau games apa? nanti gua bakal channel sama Ojay nanti mungkin mas Adit bisa lihat seberapa tangguhnya kita iya 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 seberapa mahirnya iya 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 ada yang arahkan nanti kalau nggak dengkul kita keselian dan di belakang juga ada Arit udah standby Rit ini main game kamu jangan galau-galau kamu ini deg-degan ya pertama sekali oke nanti kita lihat sejago apa kita semahir apa kita dan juga ada challenge ada games yang seru-seru juga nanti di bawah ya stay tune dan kemana-mana kita kebawah let's go terima kasih pas Adit hey guys jadi sekarang kita udah ada di dalem playgroundnya sudah kalian bisa lihat ini banyak banget wahana-wahananya yang wah pasti seru-seru banget deh ini Arif udah di situ lihat tuh kan kan gimik apa enggak nih beneran beneran kenapa salah jatuh tadi sedemkul yang abdaksi oh biasa itu biasa itu wah amputasi sensasi kamu peraturan pertama apa namanya ini ada do's and don'ts nya ya dilarang apa loncat trampolin di dalam satu kocak berdua belum hape-hape langsung dipraktekin mubruk sakit tapi kalau nggak digini nggak diomongin sih iya bener juga ini merah loh ini nabrak deg-degan apa sih? ini oh sakit gak? sakit sakit yang mana sama sakit gigi dan sakit hati lu mau ngomongin dulu loh oke guys jadi sebelum kita main-main games-gamesnya di sini kita kita latihan dulu ya ayo dong kita mulai kita pemanasan dulu ya nah pemanasan dan diajarin yang standar-standar ini bakalan diajarin pelantinya siapa? cara lompatnya bisa mbak ada mas Rizky banyak di sini trainer-nya kita pinjam satu aja udah cukup ngajarin kita yang standar dan susah-susah aja kalau digisir nantangin oke guys let's go oke pertama dari kepala dulu ke belakang ke atas tarik ke bawah tarik ke bawah ke belakang ke belakang ke depan ke belakang 3 2 1 stop oke tadi kita udah pemanasan untuk menghindari resiko cedera guys karena kan kita loncat-loncat siapa tahu ya ada pendaratan yang kurang sempurna jadi kita harus meregangkan badan-badan kita dan tadi udah diajarin standar loncatnya seperti apa ngeremnya bagaimana dan sekarang kata mas Rizky mas Rizky bakal ngajarin kita trik bermain trampolin oke dan kita harus cobain semua ya yes sir yes sir trik yang paling gampang oke trik paling gampang namanya jump top pas lompat kakinya gampang gampang sekali my turn wah ini latihan aja abangnya ngajarin ya kita tiru jump 3 2 1 3 3 3 2 3 3 5 jamp 2 jamp tangan ke atas tangan ke atas ah relax dijelaskan lagi galol nikmatin nikmatin trampolin itu harus dikmatin guys jangan dilawan ya betul jangan dilawan sur mantai oke wah itu keren bener next Next, yang kedua namanya straddle straddle Iya Sama kaki, cuma kakinya dia split ke atas Tunggu straddle, kali lagi Jam, buka selebar Gua baru tau cara nge-rem baru hari ini Tadi gua ngeliat Dua, satu Straddle Nah diajarin gue Iya, ada Jangan flashback ya Apaan begini nih Di Gak mau tau Gak ditrainer Gak ditrainer, gue gak mau Kasih tau jangan lupa lain sama gurunya Oke oke Si Tram udah biasa coi Set Gak hantam Gak hantam Jangan diajarin dia doang bang kemarin Kalo juga diajarin Dua, satu, seat drop Tangan di belakang Wah gua gak bisa nyerah Yang penting bagus sama Oh my God oh my God oh my God woooo oh my god oh my God Oh, yang kerennya di sini. Iya, ada yang di sini. Pas ke sini kayaknya dia jangkau. Karena lo lagi si cup yang ragu. Iya, guys. Bang Wojai lagi ada di Cimande. Kasurnya lo kaya kasur urutnya ya. Kakinya kenapa, Pak? Kipas sakit banget. Disel belum puas. Udik. Satu, dua, tiga. Maju dong. Tunggu, tunggu. Tunggu. Ternyata, Pak Tunggu, Pak Tunggu. Pak Tunggu, Pak Tunggu. Tunggu, Pak Tunggu. Pak Tunggu. Tunggu. Tunggu, tiga. Jangan ketawa, jangan. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Guys, jadi gue dapet challenge dari temen-temen Boundstreet, kita akan main game namanya Doseball. Jadi peraturannya adalah bola ditaruh di tengah, terus kita semua pegang di tembok di belakang. Pas 3, 2, 1, cepet-cepetan ambil bolanya. Yang dapet bolanya berhak untuk nyambit. Yang tidak dapet bolanya berarti dia harus mengelindungi dirinya gitu kan. Kalau disambit, kena. Yang kena itu harus keluar. Sampai habis baru menang. Tapi kalau dia nangkep bolanya, yang lempar yang keluar. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti SD lagi lho ulang ya. Malam! Pas tuh. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menang. guys akhirnya kita menang dengan score 2-0 walaupun gue pas nyambit gak ada yang pernah kena tapi tim gue menang tapi asli ini capek banget kepala gue kadang engan men lo liat tuh abang-abangnya pada bengong ini aduh jangan yang muter-muter banget jangan muter-muter tenang aja tenang aja oke guys seru banget kita abis main loncat-loncatan kukul-kukulan sambit-sambitan semua kita cobain tadi juga nyobain silat silatan abangnya jago-jago sumpah ini keren banget iya iya cuy bikin minder tapi seru banget seru banget guys asli kalian semua harus cobain main kesini karena wahananya banyak banget trampolinnya bukan cuman loncat-loncat doang tapi disini diajarin diajarin trik diajarin main trampolin yang bener ada gamesnya juga diajarin mencintaimu ya kalau kata abangnya flashback gak ada flashback itu adeknya flashdisk hahaha temennya flash mode hahaha sepupunya flashlight hahaha emang kan kalau flashback mah ada di flashdisk kan disintan kan disintan iya bener bener ya enggak bener diskette cuy kita kan orang dulu hahaha pasti yang nonton kagak pernah pake diskette loh ya kan ngaku loh oke oke guys sampai ketemu lagi di games-games berikutnya di jalan-jalan berikutnya jangan lupa subscribe comment like and share buat ini kan project jangan lupa nyalain lonceng juga biar kita kalau nge-upload kalian langsung bisa nonton kalau nge-upload kalian jangan lupa nge-upload kalian harus nge-upload kalian